Saya dari Desa Seringin, Ketamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Masyarakat perdesaan sudah banyak yang kenal Pak Anies, karena di lewat media, ataupun media elektronik, ataupun media yang lain. Nah, kenapa nih Pak masyarakat Karanganyar harus memilih Mas Anies? Karena Pak Anies sangat intelektualnya tinggi. Kemudian Pak Anies, atas keberhasilan yang di Jakarta, banyak yang sudah tahu kalau berkunjung ke Jakarta, ada informasi-informasi dan ada kenyataan. Itulah kenyataan saat kondisi Pak Anies jabat sebagai gubernur TKI. Jadi memang beliau sangat layak? Sangat layak. Kira-kira permasalahan apa nih Pak yang dihadapi masyarakat? Masyarakat kondisi Jawa Tengah ini, khususnya petani, saya dekat sekali dengan masyarakat petani, banyak lahan-lahan yang tidak digarap, gara-gara pupuk mahal ataupun sulit, dan termasuk tenaga kerjanya juga tenaga kerja sekarang kondisinya mahal untuk mencari tenaga kerja. Kalau saya dari kalangan masyarakat petani, harapannya pupuk muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berat memang ya. Para petani di Jawa Tengah sudah jatuh hati kepada Anies Baswedan. Ini terjadi dan ini adalah curhatan dari mantan kades kabupaten di Karanganyar. Mantan kades yang berada di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Kalau tidak salah itu tempat lahirnya Ganjar Pranowo bahkan tentang kenapa para petani lebih memilih Anies Baswedan ketimbang Ganjar. Dan jawaban dari polos dari masyarakat Jawa Tengah itu ditunjukkan oleh mantan kades ini. Namanya tidak disebutkan, tapi kalau dilihat fotonya ini Jawa Ndeke ini kalau saya bilang pemirsa. Karena gambar yang ada di belakangnya itu dalam video pendek ini itu adalah gambar Nyai Roro Kidul. Legenda yang hampir diketahui oleh masyarakat Jawa. Bukan hanya di sekitar pantai Laut Selatan, sampai pantai utara pun tahu tentang legenda Nyai Roro Kidul itu yang biasanya pakai pakaian-pakaian hijau. tidak tahu apa orang ini seperti apa sampai membuat gambar begitu. Tetapi itu pun sudah menunjukkan jatuh hatinya kepada Anies Baswedan. Dan bagaimana rakyat atau petani-petani itu tahu di mana mantan kades ini dekat dengan mereka, ya inilah informasi dari media sosial, dari internet dan lain sebagainya itu. orang tahu persis tentang apa yang dilakukan Anies Baswedan itu di Jakarta sewaktu menjadi gubernur itu. Dan jangan, tidak perlu ditanya lagi, ya walaupun petani di desa, biasanya anak-anaknya itu juga sampai ke Jakarta dan dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana berubahnya Jakarta itu di bawah kepemimpinan Anies. Sehingga berita-berita yang sampai ke mereka melalui media sosial, itu dikonfirmasi dalam hal yang nyata ketika mungkin anaknya pulang. Benar, Mak, memang yang ada di Jakarta itu begitu. Apalagi kalau mereka juga membandingkannya dengan Semarang. ya, enggak tahu ya kota ini kayaknya baunya apa sudah hilang apa enggak ya. Tapi memang got-gotnya itu, saluran airnya itu banyak yang tersumbat gitu loh. Jadi enggak menggenang, nyamuknya banyak. Enggak tahu kalau sekarang nyamuknya sudah enggak ada. Ya karena got tidak lancar, menggenang, ya nyamuk menjadi peternakan. Banyak begitu kan. Wah sudah, tinggal di Semarang, pokoknya siap-siap deh menjadi mangsa dari nyamuk itu. Nah, yang lebih serius lagi dalam bahasan ini sih, ya apa sih petani itu? Ya terkait dengan pupuk itu. Nah, memang pemirsa, dua capres ini, Anies dan Ganjar Pelanwo ini terlibat dalam dialektika masalah pupuk. Kalau Jakarta mungkin masyarakat petaninya akan terbatas sekali. Tapi Anies pun punya inisiatif menjalin kerjasama dengan berbagai petani di tempat lain dan memastikan dia akan beli harganya dengan harga yang wajar, yang bagus gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian petani itu. Nah, lebih lagi, Anies juga mendengar keluh kesah petani-petani yang ada. Dan petani yang ditemukan Anies ini, enggak tahu bahwa itu adalah Anies. Sampai akhirnya Anies itu Nderek Nepangaken. Itu bahasa termasuk cukup bagus. Bahasa Jawa yang cukup bagus. Nepangaken, enggak. Tapi Nderek Nepangaken. Jadi, unggah-ungguh dalam Totokromo itu, Anies kayaknya ngerti bahasa Jawa itu. Dia mengenalkan dirinya bahwa dirinya itu adalah Anies Baswedan. Dan baru dikatakan, oh Anies Baswedan yang jadi gubernur itu. Iya. Keluh kesahannya juga sama pupuk itu. Nah, disinilah terjadi satu dialektika tentang terkait pupuk petani. Ya, subsidi. Pupuk subsidi. Dan Anies mengungkapkan kelangkaan pupuk di wilayah Jawa Tengah. Ya, sisi lain itu seperti masuk kandangnya bandeng. Ya, Ganjar pun akhirnya bereaksi terhadap laporan itu. Dan polemik ini muncul ketika dalam temurelawan di Istora Senayan pada minggu 21 Mei 2023 Anies menceritakan pengalamannya bertemu seorang petani di Jawa Tengah ya, rembang kalau tidak salah yang mengeluh harga pupuk semakin mahal dan sulit didapat. Dari situ Anies menyatakan mafia harus dibereskan dan jangan sampai merajalela di negeri ini. Jadi, bisa saja pupuk itu memang stok di gudangnya banyak. Tetapi tidak disalurkan ke petani tetapi ke petengkulak ke mafia dan lain sebagainya sehingga pupuk subsidi yang mestinya dipakai untuk petani dengan ada harga eceran tertinggi itu juga akhirnya dilampaui oleh para mafia ini. Dan cerita Anies itu kemudian ditanggapi oleh Ganjar Pranowo saat menghadiri Tausiyah Kebangsaan Gerakan ya, ibaratnya kebuka wadine ya, apa ya ya, hal-hal yang jelek gitu kan terbuka itu ya, itu kemudian ditanggapi Ganjar saat acara gerakan cegah stunting di gedung serbaguna Dewi Sri Purwodati. Dewi Sri itu pemirsa biasanya dipajang di gedung-gedung bulok ya, ini mitologi juga ini ya, yang katanya memberikan rezeki dengan berupa pari itu, padi itu. Dan Ganjar meminta rakyat mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi melalui aplikasi lapor gup, ya, sehingga bisa segera diatasi. Cuma kan sebetulnya kalau kebijakannya beres, ya, cukup memadai, kelangkaan ini sebetulnya tidak terjadi. Ya, tetapi karena operasinya tengkula mafia ya, yang tidak ditertipkan oleh pejabat berwenang, inilah yang akan terjadi di Semarang. Di mana ada peluang untung besar, ya, biasanya yang dikorbankan adalah rakyat kecil. Dan ini sebetulnya juga wajar gitu ya, kalau tidak ada rakyat kecil, PDIP mau bisa berbuat apa? Kan paling bagi sembahku saja, ide tidak ada, gagasan tidak ada. Apa yang bisa diandalkan? Ya, tetapi rakyat semakin hari semakin ngerti, dan ini kemungkinan adalah jebloknya PDIP di Jawa Tengah akan terasa ini. Kok dalam dua periode ini semakin susah? Mungkin begitu. Bila Taufik Walidaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.